Saya Gisela, aslinya dari Jakarta, tapi dua tahun belakangan ini tinggal di Yogyakarta. Terus backgroundnya, sebenarnya kuliahnya dulu di DKV, tapi setelah lulus lebih banyak bekerja sebagai fasilitator atau project manager untuk beberapa project di beberapa daerah yang berhubungan dengan komunitas dan anak. Pengalamannya jadi pengalaman yang menarik banget untuk ikut residensi di Mas Limanam dalam program Youth of Today ini, karena di program ini selama residensi itu ketemu sama banyak narasumber, dan gak hanya narasumber sih sebenarnya ketemu sama banyak orang yang gak hanya membicarakan tema yang diberikan, tapi jadi dapat banyak insight gitu. Jadi itu jadi pengalaman buat bertukar cerita, bertukar pengetahuan juga, Ketika mendengar 25 tahun reformasi adalah berat. Karena saya sendiri gak pernah ngikutin berita-berita terkait si Pristiwa 98 juga, tapi seringkali, beberapa kali gitu, ya selama saya tumbuh dewasa itu saya denger cerita-cerita tentang itu, tapi saya sendiri gak berusaha ngulik, gak pernah cari tahu, dan saya tuh cukup jauh dengan hal-hal yang bersifat sejarah gitu. Cuma, dan saat itu saya juga usianya masih kecil, jadi saya juga kayak kalau dibilang mengenang 25 tahun reformasi, rasanya tuh kayak berjarak banget, kayak sesuatu yang bukan saya pahami. Karyanya yang ditampilin kali ini sebenarnya adalah berdasarkan dari pengalaman saya pribadi gitu. Jadi ketika membuat karya, dan mendapatkan tema mengenang 25 tahun reformasi, saya berusaha nyari juga sebenarnya apa ya yang bisa saya olah menjadi karya gitu. Tapi saya pengennya yang tetap deket sama saya, jadi ketika mengolah itu juga gak hanya karena mengolah tema, tapi feel-nya juga dapat. Nah terus berangkat dari, mencarinya dari memori saya pribadi dulu. Nah ketika mencari memori pribadi saya, itu tuh yang saya ingat ketika tahun 98 itu adalah waktu itu saya usia 4 tahun, terus di kejadian itu tuh sebagai sesuatu yang menyenangkan buat saya, karena sekolah libur, saya di rumah, terus habis itu tapi agak anehnya adalah kenapa waktu itu saya cuma berdua sama ibu saya, pintu rumah itu ditutup dengan lemari kayu besar. Terus ayah saya gak ada dalam rumah, sesekali hanya ngetok di jendela aja gitu. Nah ada satu hal yang ibu saya pesenin ke saya, masukin barang penting kak ke dalam tas. Nah yang saya masukin adalah boneka Barbie, boneka Power Ranger, sama susuk otak. Nah itu tuh yang sangat lekat dengan saya, memori yang saya ingat tentang 98, itu tuh tentang itu gitu, jadi abis itu berangkat dari situ, saya dan karena praktik saya juga banyaknya dengan anak-anak, jadi saya berusaha melihat ketika di peristiwa seperti itu, saya yang waktu itu kecil tuh ditanya hal yang penting, yang saya pentingkan adalah boneka dan susuk otak gitu. Jadi saya berusaha menggali, di karya ini saya membahas mengenai gimana perspektif anak dan dewasa, perbedaan perspektif anak dan dewasa dalam mendefinisikan suatu hal. Nah kalau dalam karya ini tuh tentang penting dan chaos atau kekacauan gitu. Jadi di karya ini kan menghadirkan dua ruang, ada ruang anak-anak dan ruang dewasa gitu. Nah di ruang anak-anak ini saya menghadirkan tujuh orang kolaborator anak, itu usianya kelas 2 SD, 4 anak 2 SD, 3 anak itu usia TK gitu. Hal yang menarik ketika pengunjung, jadi sebenarnya ruang ini kan dihadirkan juga ruang yang akan berkembang dengan hadirnya para pengunjung gitu. Nah di mana sebenarnya ruang anak-anak itu akan direspon oleh anak-anak, dan ruang dewasa direspon oleh orang dewasa gitu. Nah tapi ternyata seiring berjalannya si pengunjung dateng ini, kalau di balik sini kan ada tulisan nih, untuk yang merasa dirinya anak-anak, ayo gambar yuk pilih kertasnya. Dan ternyata banyak banget orang dewasa yang merasa dirinya masih anak-anak, jadi mereka semua merespon. Terus abis itu ketika melihat, sebenarnya sempat ada momen yang aku ngeliat gitu, si orang dewasa ini nih, dibilang temannya itu kan buat anak-anak. Terus abis itu mereka jadi kayak berdiskusi. Ah tapi kan yang merasa anak-anak, jadi akhirnya mereka kayak, iya ya merasa anak-anak, aku juga masih merasa anak-anak sih. Jadi akhirnya ruang ini tuh terrespon, jadi dalam diri orang dewasa tuh masih banyak anak-anaknya juga. Sama mungkin pas opening ya, ketika opening itu, kan cukup intens ketemu sama beberapa orang, terus ketika ngobrolin perspektif anak itu, ternyata banyak juga orang yang peduli dan memikirkan perspektif anak gitu. Tapi itu belum banyak dibicarakan dan masih butuh ruang. Jadi menurutku itu jadi hal yang menarik mungkin ke depannya itu bisa jadi sesuatu gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.